Kepohukam Tejo Edy memimpin rapat lanjutan penanganan kasus pelanggaran HAM berat di Kejaksaan Agung. 6 kasus pelanggaran HAM akan diselesaikan diantaranya. Peristiwa Talang Sari Berdarah tahun 1989 dan Aktivis Trisakti yang hilang pada tahun 1998. Rapat yang berlangsung tertutup juga dihadiri Kapolri Badrodin Haiti, Jaksa Agung HM Prasetyo, Dirjen HAM Kemenkum HAM Mualimin Abdi, serta petinggi dari Komnas HAM. Sebelumnya pertemuan yang sama diselenggarakan bulan lalu dan sepakat menyelesaikan pelanggaran HAM melalui pendekatan non-judisial karena sulit menemukan bukti saksi atau tersangka. Nantinya akan dibentuk Satgas Gabungan dan Komite yang terdiri dari Polisi TNI, Kemen Polhukam, serta Komnas HAM untuk mengungkap kebenaran dan keadilan bagi keluarga korban. Dan agar satu lagi yang istimewa adalah dihadiri oleh Prof. Saya ingin sampaikan bahwa perkara pelanggaran HAM yang berat ini tidak ada masa dan luarsanya. Karena hanya tentunya kembali supaya perkara ini ada akhirnya. Kita akan tawarkan nantinya untuk diselesaikan dengan pendekatan non-judisial, yaitu rekonsiliasi. Selamatnya kita akan membentuk tim gabungan yang dulu sudah diusulkan, yang akan berfungsi sebagai semacam forum konsultasi.